Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ryan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mengoperasikan TV Box X88 Pro dengan handphone. Jadi, handphone ini kita bisa jadikan seperti keyboard. Nanti ini seperti keyboard wireless, dia akan terkoneksi ke TV Box X88 Pro. Nah, agar handphone ini kita bisa mengoneksikan ke TV Box, ini ada yang harus kita install aplikasi. Kita bisa download dari Play Store. Dan ini antara handphone dan TV Box harus sama-sama ada Bluetooth-nya. Jadi, koneksinya dari handphone ke TV Box ini melalui Bluetooth. Nah, aplikasi yang kita download itu aplikasi Bluetooth PC, mouse dan keyboard. Seperti ini ya, aplikasinya. Seperti ini. Sebenarnya banyak aplikasi di Play Store, namun sudah saya coba satu-satu itu yang paling enak menurut saya yang ini. Bluetooth PC, mouse dan keyboard. Nah, untuk sobat-sobat bisa download dari Play Store langsung. Sobat-sobat cari yang seperti ini. Oke, karena ini sudah saya download, setelah di-download kita harus mengoneksikan Bluetooth antara handphone dengan TV Box. Oke, sekarang saya mau koneksikan Bluetooth-nya dari handphone ke TV Box. Untuk TV Box kita masuk setting. Kemudian kita pilih Bluetooth. Kemudian di sini kita Bluetooth aktifkan. Kemudian di handphone kita nyalakan Bluetooth-nya. Kita tunggu untuk pencarian Bluetooth-nya yang mau kita koneksikan. Nah, ini untuk Bluetooth-nya sudah kebaca X88 Pro. Kita hubungkan. Oke, di sini kita koneksikan. Kita sandingkan. Baik, untuk Bluetooth dari handphone dan TV Box sudah terhubung. Oke, setelah Bluetooth antara handphone dan TV Box terhubung. Sekarang kita buka aplikasi yang kita download dari Play Store tadi. Ini aplikasinya. Nah, di sini kita koneksikan melalui Bluetooth device. Kita hubungkan ke X88 Pro. Kita konekkan. Baik, ini sudah terhubung. Dan bisa dilihat. Ini untuk cruiser-nya. Kita bisa pakai tokspad dari sini. Seperti ini. Terus, ini juga bisa untuk AirMouse. Untuk AirMouse kita tekan tombol sini. Nah, itu. Kita gerak-gerakkan handphone-nya. Di situ, cruiser-nya juga sudah gerak-gerak. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan untuk tokspad dan AirMouse. Selain untuk AirMouse, ini bisa juga untuk keyboard. Di tombol paling atas ini kita tekan. Di sini ada tombol untuk angka dan hurufnya. Dan di sini juga ada untuk media remote. Jadi, kita bisa untuk menggeser kanan-kiri, atas-bawah dari sini. Dan tombol volume dari sini. Ini saya coba untuk naikkan volumenya. Nah, itu di-respon ya. Respon di TV. Tombol volume. Saya akan tes untuk mengetik. Di sini saya akan coba buka aplikasi YouTube. Nah, setelah kita masuk pencarian, kita klik tombol di atas ini. Nah, di sini kita bisa untuk menulis yang mau kita cari dari sini. Contohnya seperti ini, saya akan mengetik di pencarian. Nah, setelah ini jika kita ingin menggeser-geser, cari ke atas, bawah, atau kanan-kiri, kita masuk media remote. Nah, di sini kita bisa geser-geser, cari ke atas, bawah, ke kanan, atau ke kiri. Dan untuk memutarnya, kita cukup tekan tombol OK. Nah, seperti ini, jika kita ingin memutar salah satu video dari ini, kita geser ke mana video yang mau kita putar, kemudian kita tekan tombol OK. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama... Sudah keputar dan kita ingin kembali, kita klik tombol mouse ini. Kemudian, kita klik bagian kiri ini, ini untuk back ya. Nah, seperti ini. Jadi, setiap kita mau kembali ke menu, kita klik ini, gambar mouse di pinggir sini. Lalu, kita di bagian layar ini, kita klik bagian sini, untuk kembali. Nah, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini untuk tutorial dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.